Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Selasa, 13 Juli 2021, Lukas 24, ayat 49b Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saat kita memilih untuk berkomitmen menjadi muridnya, tentu ada harga yang harus dibayar oleh setiap kita. Seperti yang dilakukan para murid pada saat itu yang menanti roh penolong di Yerusalem datang memperlengkapi mereka sebelum menjalankan amanat agung. Pada saat ini, apakah mereka yang menyebut dirinya murid Yesus betul-betul berkomitmen untuk bayar harga mengikutinya? Kecenderungan yang terlihat saat ini berkat lebih disukai daripada menderita untuk Kristus. Ketika mengalami kesesakan, barulah kita mencari Tuhan, berdoa rutin, memohon ampun, dan mujizat darinya. Hal ini tidak salah, tapi hal demikian sama saja menganggap Tuhan bukan prioritas pertama dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita berkomitmen kembali untuk membayar harga mengikutinya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, ajar kami memiliki ketaatan sepenuh kepada firmanmu. Bantu kami menghilangkan keraguan-keraguan akan janjimu yang pernah kau ucapkan dan berani membayar harga untuk menjadi pengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!